Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 tahun 2023, Bayangkari Cabang Pulang Pisau menggelar Bazar UMKM dan berbagai lomba yang seru yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Pulang Pisau akhir pekan lalu. Gelaran bazar diikuti Bayangkari Cabang dan Ranting atau Polsek Jajaran serta dari beberapa BUMN. Hasil kerajinan tangan yang dipamerkan dan dijual, diantaranya anyaman rotan dan sejumlah makanan seperti keripik kelakai, keripik pelepah pisang, abon ikan tapah, dan minuman sari jagung. Berbagai lomba yang diikuti ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana Kuala Kapuas, Adi Aksa Dharma Karini Pulang Pisau berlangsung seru dan mengembirakan para peserta. Seperti tarik tambang, memakan roti berpasangan dengan mata tertutup, dan estafet air serta estafet caru. Kami disini senang banget, seru-seruan karena banyak lomba dan door prize agar bisa menjalin silaturahmi dengan anggota atau organisasi wanita lainnya. Untuk harapan saya ke depannya bisa diulang lagi kegiatan seperti ini. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Pulang Pisau, Yesi Mada, mengatakan, melalui bazar UMKM, pihaknya memperkenalkan produk unggulan bayangkari sehingga bisa dilirik oleh masyarakat luas. Bayangkari Cabang Pulang Pisau, mengadakan kegiatan dalam rangka HKGP ke-71, yakni bazar UMKM dan lomba antar ranting, antar ranting seperti lomba estafet air dan lain-lainnya. Di sini kami ingin tahu ciri khasnya di masing-masing ranting, makanan khas maupun minuman, yang sama ini mungkin saya belum sempat ke daerah terpencil-terpencil di sini, jadi disidilah saya kumpulkan semua. Jadi ke depannya saya ingin nanti pores Pulang Pisau itu dikenal sama masyarakat luar. Jadi kan pores Sama ini cuma transit-transit cuma lewat, saya inginnya Pulang Pisau ada khasnya yang dikenal oleh masyarakat luar. Melalui berbagai lomba, diharapkan semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan ibu-ibu bayangkari dengan organisasi wanita lainnya. Dari Pulang Pisau, Ririn Binti melaporkan.